Hi guys, kenalin dulu nih, nama gua Suci, biasa dipanggil makcik sih, hehehe, tapi kalau kalian mau manggil yang lain, gak apa-apa juga sih. Hmm, kali ini gua bakal cerita sedikit pengalaman gua, kali pertama mendaki nih guys. Oh iya, di video kali ini langsung pas perjalannya aja ya, jadi maaf nih, saat prepare, packing, dan sebagainya, gak gua videoin, karena pada saat itu gua gak enak aja, yang lain sibuk, gua asyik bikin konten. Hehehe, apalagi gua junior banget dibanding mereka semua. Hmm, langsung aja nih ya, sambil liat videonya, gua kenalin nih temen-temen gua, gua naik motor sama Bang Nikolas alias Bang Bayu, hehehe, gua sudah kenal dia lama sih. Cuman, beberapa waktu yang lalu, sempet susah ketemu juga, dan baru kemarin bisa ketemu lagi. Hmm, yang naik motor depan gua, itu temen Bang Bayu. Gua kali pertama kenal mereka berdua, saat itu juga, kenal langsung munca, hehehe, yang di depan namanya Bang Oka, dan yang di belakang yang pake carrier namanya Bang Nadif. Kita start dari rumah Bang Oka, sembari mengingat perlengkapan logistik yang kurang, kita mampir ke minimarket dulu, setelah itu, baru deh, kita lanjutin perjalanannya. Kita ambil arah timur, tepatnya, jalan raya Sulutawang Mangu. Oh iya, kebetulan saat itu hari Minggu. Jadi, cukup rame juga sih, sepanjang jalan Tawang Mangu, penuh pengunjung yang biasanya nyobain makanan pentol, hehehe. Jadi, kalo ke Tawang Mangu, belum nyobain pentol, kayak ada yang kurang gitu, ya kan? Ada juga yang bersuah foto dengan keluarga, temen, pacar, kalo punya sih, hehehe. Tawang Mangu, emang bikin rindu, hingga candu. Kanan, kiri, penuh dengan keindahan, kecantikan, lereng lawu yang sungguh memenjakan mata memandang. Tidak ada kata bosan yang terpendam. Yang ada rasa ingin kembali dan kembali, melihat indahnya lukisan Tuhan. Kita sepantasnya mensyukuri atas apa yang diberikan Tuhan untuk kita. Jagalah, rawatlah, sayangilah. Negeri kita, Indonesia tercinta. Ini dia nih, Beske Mongkerang. Disitu, kita bertemu beberapa pendaki lain. Kemungkinan, mereka sudah dari atas dan member dulu buat istirahat. Gua dan temen-temen berhenti dulu di sini untuk melakukan registrasi dan isi air buat wudu. Ketika di tengah perjalanan, memasuki waktu sholat. Ya, karena di atas nanti tidak tersedia sumber air. Makanya, kita dari base camp mengambil air dulu buat persiapan tar di atas. Nah, setelah kita melakukan pengisian air, kita tidak lupa sebelum muncak, kita berdoa dulu. Ya, semoga perjalanannya berjalan dan lancar. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton